selamat pagi teman-teman di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan aruskas dalam hal ini saya pakai contoh aruskas RT tapi ini juga bisa diterapkan di sekolah di rumah tangga personal ataupun kalau teman-teman punya usaha kecil ini juga bisa dipakai setidaknya teman-teman bisa memonitor jalannya uang masuk dan uang keluar teman-teman semua oke langsung saja ke materinya ya teman-teman jadi kita akan membuat seperti yang tampak di layar ini ini digunakan untuk mencatat saldo uang masuk uang keluar dan saldo itu akhir berapa di akhir bulan nah ini sudah saya siapkan contohnya ya jadi ini kebetulan saya sudah ada pencatatan dari bulan Juni Juli Agustus jadi setiap tahun teman-teman bisa punya cukup satu file file sheet yang di dalamnya berisi 12-12 step ya mulai Januari sampai dengan Desember untuk mencatat semua aruskas uang masuk dan keluar sehingga teman-teman punya catatan rapi Hai Oke kalau saya sudah siapkan sitenya seperti ini jadi hidernya sudah saya siapkan biar nggak kelamaan metiknya ya teman-teman eh langsung saja tadi kalau kita lihat contohnya kita lihat yang sudah jadi ini juga selnya di-merge nya kita lihat contohnya kita ada pencari teman-teman keadaan uang ini ada tapi kita juga bikin tapi cukup beberapa guru coba kita nggak usah hormat dulu nah ini data-data uang keluar masuk untuk 2 Agustus sudah saya siapin bisa tinggal copy-kulis tapi nanti untuk saldunya karena itu kosong nah seperti ini teman-teman Hai jadi ada catatan tanggal berapa keterangan keterangan penggunaannya ataupun dengan uang masuknya seperti apa juga sudah ada kemudian ada kolom uang masuknya uang keluar dan terakhir adalah kolom saldo nah berikutnya kita coba bikin formula untuk saldo ini seperti apa jadi rumus saldo ini simpel ini ya sama kayak misalkan teman-teman punya buku tahu punya buku rekening saldo ini rumusnya adalah uang masuk kurangi dengan uang keluar bedanya ini adalah baris pertama sepertama ini adalah saldo awal bulan baris kedua dan seterusnya sampai terakhir itu pasti ngom formula untuk saldonya adalah saldo diatasnya ditambahkan dengan kalau ada uang masuk ya di bawahnya dikurangi uang keluar seperti ini hasilnya seperti baris ketiga dan seterusnya ini formulanya akan sama dengan baris kedua teman-teman jadi kita tinggal copy formulanya caranya gimana ini adalah caranya adalah kita kita fokuskan kursornya di baris saldo kedua kemudian sampai tanda plus kita tarik ke bawah teman-teman sampai dengan baris terakhir di bulan warga ya Nah kita sudah dapat posisi saldo sampai dengan akhir bulan 5.586.500 rupiah selanjutnya kita tinggal format saja kita format supaya tampilannya sama kayak yang contohnya ini tentang warna biru nah kita kita enggak usah pusing-pusing nyari warna biru dan sebagainya kita bisa memanfaatkan fitur format STB teman-teman disini gada-gada tersedia nah ini kita bisa pakai ini yang sama dengan contohnya nanti kita klik my header ST my table header ya bener ini tanggal keterangan sebagainya ini kita klik ok teman-teman hasilnya seperti ini teman-teman yang berbeda di bagian header atau judul kolomnya ini ada filter button seperti ini kalau yang contohnya tadi sudah enggak ada caranya gimana cukup kita klik uncheck ini teman-teman uncheck filter button dia akan melakukan seperti ini kemudian tadi kalau kita lihat contohnya ini warnanya putih kita ganti aja warnanya putih selanjutnya di bagian bawah bawah ini ada total ini ada total dari sini juga sama pesak kemudian untuk saldo gimana untuk saldo ini di baris total itu berarti rungusnya berbeda jumisnya ini adalah uang masuk dikurangkan dengan uang-uang hasilnya sama dengan saldo terakhir di baris kurang warga ini ini kebetulan format numberingnya belum ada kita samakan dengan caranya gimana caranya untuk kita bisa pakai kita tempatkan kursornya disini teman-teman kemudian kita copy formatnya dengan format painter ini kita klik terus kita geser kursornya kemudian otomatis format kolom format yang ada di sel ini di copy nah ini sudah sudah rapi sudah sesuai dengan contoh yang akan bayang kita tiru dan bawahnya disini ada tambahan teks satu per akhir saldo per akhir Agustus 2020 ini sebetulnya adalah baris summary jadi ini copy dari saldo total ini atau juga bisa melalui dari saldo terakhir di baris urat misalnya seperti ini tapi kita kasih warna buah-buah seperti contohnya fontnya kita gedein Hai ke-4 ya di bawahnya kita baru capatan kalau ada tangguh oke kita coba bandingkan dengan contohnya tadi sama ya teman-teman ya termasuk dengan angka-angkanya ini sama persis tidak bedanya oke berikutnya adalah kita coba simpan ini dalam bentuk PDF yang berarti nanti tampilan secara versi cetakan yang akan terefleksi di PDF-nya itu pas teman-teman jadi secara tampilan itu gak ada di pinggir tapi bisa rapi di tengah dan nanti enak kalau misalkan mau dibaca caranya bagaimana caranya cukup gampang kita set aja ini kemudian kita masuk ke menu page layout ya teman-teman nah ini kita set print area teman-teman jadi dengan mengklik set print area berarti berarti kotak inilah yang nanti akan disimpan di PDF ataupun juga yang nanti akan di print teman-teman kita kalau iseng misalkan pengen pengen lihat nanti di PDF atau di versi cetakan seperti apa kita bisa dengan tekan ctrl P ke print nah tampilannya seperti ini teman-teman seluruh 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 baris seluruh kolomnya nomor cuman kalau teman-teman lihat ini kurang kurang rapi jadi posisinya dia gak dia ternyata berada di sebelah kiri sementara sebelah kanan masih banyak yang longgar nah kita bisa set supaya dia berada di tempat itu dengan cara di page setup ini ini ada di margin disini ada center on page kita mau set horizontal atau vertikal dalam case ini kita pengen set center on page nya itu horizontal langsung melihat bedanya teman-teman klik ketika di uncheck dia akan ke kiri tapi ketika di check dia akan seperti ini ini kalau di cetak nanti di atas kertas akan seperti ini begitu juga kalau kita export ke BDF kita coba ya teman-teman misalkan kita pengen save as BDF oke caranya bagaimana saya pakai menu ini aja ya jangan pakai sokat option S oke terus kita taruh di stop aja nah ini ada BDF misalkan ini saya sempat seperti book 3 ada BDF dan dia akan langsung terbuka ya teman-teman ya ini karena open file after publishing nya ini di kita klik save nah ini hasil BDF nya teman-teman ini kalau di cetak ke kertas printer ya hasilnya akan sama persis seperti ini sehingga teman-teman kalau pengen punya arsif segala macam ini bisa dilakukan dan hasilnya juga bagus ini kalau misalkan dibawahnya pengen ada tanda tangan misalnya juga tinggal ditambahkan tentunya bahwa secara secara legal itu sudah persetujuan dari yang jadi itu ya teman-teman bagaimana cara membuat laporan keuangan arus kas cukup sederhana saya yakin teman-teman bisa langsung mempraktekannya tidak apa namanya tidak sudah sulit saya kira jika mengikuti step-step yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya jangan lupa kalau teman-teman suka dengan tutorial ini mohon untuk like subscribe dan komen ya karena itu juga akan menambah semangat saya untuk membuat tutorial-tutorial buku mudah-mudahan teman-teman yang like subscribe dan komen mendapatkan kelumpaan rezeki amin terima kasih selamat menikmati